Di tengah merebaknya Kopi Nantin di Indonesia, alat kesehatan seperti masker masih menjadi buruan warga dan mengakibatkan kelangkaan di pasaran. Hal itu membuat seorang warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan berinisiatif membuat masker berbahan kain katun. Kini mulai diserbu pemesan dari berbagai wilayah di Indonesia. Pipiana warga jalan tak kelau kecematan sore yang kota Parepare, berinisiatif membuat masker berbahan kain katun di tengah kelangkaan masker. Disebabkan tingginya permintaan dan penggunaan masker sejak merebaknya Kopi Nantin di Indonesia, sehingga membuat masker di pasaran menjadi langka dan harganya mahal. Menurut Pipiana, awalnya hanya coba-coba membuat masker untuk pribadi dan dibagian kepada tetangganya secara gratis. Karena yang nggak positif oleh warga, akhirnya Pipiana termotivasi memperbanyak produksi untuk dijual di pasaran dan mempromosikannya melalui media sosial. Hingga akhirnya pemesan pun datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi seperti Pulau Jawa dan Jayapura, serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Proses pekerjaannya pun sangat sederhana. Kain katun yang sudah digunting dijahit layaknya bentuk masker pada ununya. Kemudian diseterikan dengan menggunakan strik-a-listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masker ini berawal dari isen-isen untuk pemakaian pribadi dan untuk keluarga-keluarga terdekat dan tetangga-tetangga yang lewat saya bagikan. Tapi ternyata alhamdulillah dengan hasil membaginya tersebut banyak yang memesan. Dan sekarang pesanan sudah membludak dan dijual berapa per lembar? 3.500 untuk dewasa, 3.000 untuk anak-anak. Itu kalau sehari bisa buat berapa? 120 lembar. 120 lembar ya. Jadi awalnya coba-coba ya? Iya. Kendalanya di mana kendalanya? Kemarin kendalanya di mesin jahit, tapi ya alhamdulillah mesinnya sudah ada dan sekarang itu bahannya, karet daun kain. Pipiana hanya dibantu oleh seorang suami dan satu orang karyawan. Masker buatannya pun terbilang murah. Satu lembar untuk ukuran anak-anak seharga 3.000 rupiah per lembar. Dan untuk dewasa seharga 3.500 rupiah per lembarnya. Hingga kini Pipiana mulai kewalahan melayani permintaan pemesan, yang jumlahnya mencapai ribuan lembar. Karena keterbatasan alat mesin jahit, ia hanya bisa memproduksi masker sehari 120 lembar. Selain itu, ia juga mengaku mulai kesultan mencari bahan baku yang dipakai untuk membuat masker. Diduga mengalami kelangkaan di pasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!